Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Sahabat berbagi kisah islami yang dirahmati Allah Sewaktu menjabat sebagai amirul mu'minin Umar ibn Khattab r.a Sangat rajin untuk memantau keadaan rakyatnya pada malam hari Tidak jarang Syedina Umar mengambil keputusan-keputusan penting Didasarkan atas aktivitas keliling pada malam hari tersebut Syedina Umar pernah menetapkan bahwa seluruh prajurit Yang berjihad di medan perang tidak boleh lebih dari 6 bulan Dengan rincian waktu 1 bulan menuju medan peperangan 4 bulan untuk berada di medan peperangan Dan 1 bulan untuk perjalanan pulang ke rumah Keputusan besar tersebut diawali dari aktivitas ronda Yang dilakukan oleh Syedina Umar sendiri Dari Zaid ibn aslam Bahwa suatu malam ketika Khalifah Umar r.a Perempuan hu sedang ronda Ia lewat di depan rumah seseorang Di dalam rumah itu ada suara perempuan yang sedang bersyair Ia berkata Malam ini terasa panjang Sunyi senyap Hitam kelam Lama aku tiada kekasih Yang kucumbu dan kurayu Kemudian Amirul Mu'minin Umar ibn Khattab Menyelidiki siapa perempuan tersebut Didapatlah informasi bahwa ia adalah istri Dari seorang prajurit yang sedang berjihad di medan perang Akhirnya dikirimlah surat kepada suaminya Agar ia pulang menemui sang istri Sahabat yang dirahmati Allah Tidak cukup sampai disitu Syedina Umar kemudian bertanya kepada anaknya Syedah Hafsah Tentang berapa lama batas waktu seorang istri Dapat menahan syahwatnya ketika ditinggal oleh suami Syedah Hafsah mengatakan Batas waktunya adalah antara 5 hingga 6 bulan Dan akhirnya Syedina Umar menetapkan bahwa Prajurit perang hanya boleh maksimal 6 bulan Meninggalkan rumah mereka Setelah 6 bulan Mereka harus pulang Dan jikalau peperangan masih berlangsung Mereka harus digantikan dengan prajurit yang baru Keputusan besar Yang melibatkan satu negara tersebut Dimulai dari rajinnya Syedina Umar Mengontrol rakyatnya Terutama di malam hari Sahabat yang dirahmati Allah Masih banyak kisah lain Tentang ronda yang dilakukan oleh Syedina Umar Salah satunya adalah Kisah unik Dimana Umar R.A. Dalam tanda kutip Mengusir Seorang laki-laki dari Madinah Karena terlalu tampan Pada suatu malang Syedina Umar Ibn Khattab Seperti biasa berkeliling mengontrol Madinah Tiba-tiba Sang Khalifah mendengar wanita Melantunkan beberapa bait asmara Wanita itu berkata Adakah cara Untuk mendapatkan homer Agar aku bisa meminumnya Atau adakah cara Untuk mendapatkan Nasore ibn Hajjaj Umar ibn Khattab Ordiyallahu anhu Tentu penuh tanya Siapakah Nasore ibn Hajjaj Hingga seorang wanita Tergila-gila kepadanya Setelah diselidiki Ternyata ia adalah Seorang pemuda tampan Dengan rambut yang begitu indah Karena ingin melindungi kaum wanita Dari dosa zina Maka Syedina Umar Segera menyuruh Nasore Untuk menggunduli rambutnya Namun Bukannya berkurang ketampanan Nasore Justru ia makin mempesona Dengan rambutnya yang botak Nasore makin terlihat tampan Sahabat yang dirahmati Allah Umar ibn Khattab Radiyallahu anhu Tidak kehabisan akal Beliau menyuruh laki-laki tersebut Untuk memakai sorban Dengan harapan ketampanannya Berkurang jauh Namun lagi-lagi Justru Nasore ibn Hajjaj Semakin tampan Dan mengkhawatirkan Syedina Umar Kalau-kalau Makin banyak wanita di Madinah Yang terkena fitnah ketampanannya Pada akhirnya Khalifah Umar ibn Khattab Mengatakan Demi zat yang jiwaku Berada di tangannya Kamu tidak bisa bersatu Denganku di negeri ini Artinya Umar ibn Khattab Radiyallahu anhu Mengusir Nasore Secara halus Syedina Umar Mengasingkan Nasore ibn Hajjaj Ketempat terpencil di Basroh Agar tidak menjadi fitnah Bagi kaum wanita Maka selamatlah para wanita Dari kemungkinan dosa zina Melalui kebijakan Waliyumlah Umar ibn Khattab Radiyallahu anhu Sahabat yang dirahmati Allah Itulah Dua dari sekian banyak kebaikan Yang Syedina Umar Lakukan Ketika beliau Memimpin umat Islam Bagaimana beliau Begitu perhatian Dan teliti Akan masalah rakyatnya Baik itu masalah yang terlihat Sepele Maupun masalah yang besar Semoga kita dikaruniahkan Pemimpin Selayaknya Umar ibn Khattab Di Indonesia tercinta ini Saya sebagai narator Cerita undur diri Kepada Allah Saya mohon ampun Dan kepada sahabat semua Saya mohon maaf Wallahuaklam bisawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh